Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini saya membuat martabak gulung. Berikut bahan-bahan dan cara membuatnya. Campurkan tepung terigu, tapioca, gula, garam, dan ragi ke dalam wadah. Lalu aduk rata. Masukkan susu hangat dan telur, lalu aduk rata. Masukkan susu hangat dan telur, lalu aduk rata. Tambahkan pasta pandan, lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata. Tutup adonan dengan kain dan diamkan selama 40 menit. Setelah 40 menit, adonan mengembang dan berbusa. Kemudian kocok adonan agar gas pada adonan keluar. Panaskan teflon, lalu tuang adonan dan masak dengan api kecil. Tunggu hingga adonan berpori-pori. Terima kasih telah menonton! Taburi gula pasir secukupnya, lalu tutup adonan, tunggu hingga matang. Beri margarin secukupnya, keju parut dan susu kental manis. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati gulung martabak kemudian olesi dengan margarin potong-potong martabak lalu sajikan terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share selamat menikmati